Sekarang aku gak sendirian karena aku mendatangkan bintang tamu khusus! Ngancu! Salam! Gak cuman kayak jajan-jajanan aja, tapi banyak minuman-minuman juga. Hmm, enak. Hmm, pedis. Hmm, enak. Oh, enak. Intro Halo guys! Welcome back to my YouTube channel! Jadi video kali ini, aku mau nyobain sesuatu yang sudah banyak direview orang sebenernya. Tapi aku pertama kali kesini. Enggak sih. Sebenernya aku sama Lutfi sudah merencanakan untuk kesini 3 bulan yang lalu. Tapi itu semua hanya omong kosong belaka. Dan ini masuk konten Adli di Xpolar. Jadi, sekarang aku gak sendirian karena aku mendatangkan bintang tamu khusus! Jauh-jauh! Dari luar angkasa, gak bercanda. Dari Surabaya. Aku hari ini bareng sama... Ngancu! Salam! Jadi kita bareng sekarang di Jakarta. Karena lawson belum buka di Surabaya ya. Kita mau langsung cobain semua yang ada di sini. Kita beli, gak bercanda. Kita mau makan odeng. Iya, iya. Kok kamu udah pernah makan? Udah, enak banget. Aku belum pernah. Sumpah enak banget. Ada ayamnya juga enak banget yang spicy. Dia akan merekomendasikan aku langsung kita masuk. Let's go! Hah? Apa yang nyobakin? Hah? Halo! Halo, Pak! Halo! Halo! Apa yang? Ada ayam yang pedes. Gue matanya. Gue matanya dulu, tali pedes, samosa. Emu mau nyobain semuanya pokoknya. Ini pertama kalinya aku ke sini. Jadi, guys, di sini tuh terlalu banyak banget. Gak cuman kayak jajan-jajanan aja. Tapi banyak minuman-minuman juga. That way to try. Ini odengnya dua, tiga, empat. Odengnya empat? Iya. Harusnya kurang. Lima deh. Lima. Kan bagi-bagi. Ini apa, Kak? Yang ini krimbol, Kak. Oh iya udah cobain dua. Di tempat lain aja kali ya? Di pisa, Kak? Iya, boleh. Itu apa? Yang ini? Iya. Boleh, dua. Terus yang cheese juga mau dua. Yang cheese dumpling? Iya. Yang apa lagi? Semuanya pokoknya dua-dua-dua. Dua-dua? Iya. Terus gorengannya mau semuanya satu. Topokinya ini gak ada ya? Apa? Topokinya ada? Ada, topokinya gak ada. Ada, kan? Ada semua. Kok punya korea gak sih? Ini kan? Iya sih. Semuanya coba topokinya satu. Ada topokinya? Ada topokinya? Kak, favoritnya yang mana? Nah kalau yang untuk topokinya favorit siapa? Topokinya kenapa, Kak? Yang favorit yang mana? Rapoki, cheese poki atau? Kalau kakaknya suka yang cheese poki dia ada cheese-nya, Kak? Boleh-boleh cheese-nya. Karena topokinya juga enak, Kak. Cheese poki deh. Kalau aku menarikan ini sih, rapoki. Rapoki aja boleh, Kak. Soalnya kan dari tadi semuanya basuh-basuh. Cajang mianya juga ada satu. Cajang mianya yang gede loh ini. Bukan yang kecil-kecil. Iya. Kalau kakak lain. Iya, oke. Kan dia beda. Kita makan satu pedes, satu manis. Oke. Cajang mianya satu, rapoki satu? Rapoki satu. Terus mau minumnya... Yang recommended apa, Kak? Non coffee. Non coffee kita ada red velvet, kaca latte, atau ichigo latte. Boleh deh. Red velvet satu. Icigo latte menarik gak sih? Boleh. Icigo latte. Icigo latte satu juga. Terus ada apa lagi yang favorit? Ada red velvet. Sudah. Oh, red velvet satu. Icigo satu sama yang gak kopi. Terus yang kayak... Yang gede tinggal di sini. Cima nasi ini. Anak-anak gak sih? Anak-anak. Oh, mereka punya ini loh. Double choc syrup oil. This one. Tapi ini rasa strawberry. Ada yang vanilla dong. Enak. Mana ya? Ini udah. Cream custard and cream vanilla. This is so good. Kita coba coklat satu. Ini satu, ini satu, ini satu. Perfect. Kita ambil juga. Kita cobain. Boleh macanya satu juga. Jadi minumnya tiga ya? Satu ada yang pedes, pedes gitu ya? Iya. Biar dicobain. Boleh dicobain. Satu pedes boleh. Satu pedes. Guys, segini panjang. Jadi guys, akhirnya kita nyobain semua makanan yang ada di Lausanne. Ini masih belum semua loh. Belum gak? Minumannya juga belum gak? Satu keresen gede sih. Minumannya masih dibikin dua. Eh, minumannya masih dibikin dua. Jadi guys, ini minumannya baru satu. Oke, kita mau review dari mana dulu? Kata moncus yang paling enak apa? Odeng sih. Odeng sih. Yang paling utama itu odengnya. Tarak dulu. Maaf ya guys. Karena ternyata yang di Lausanne sini itu gak ada tempat makannya. Tempat makannya. Maafkan aku, aku juga tidak tahu. Masih belum ready katanya. Ini saya dikasihkan odengnya. Harganya itu berapa ribuan? Berapa ya? Ini ada notalnya. Oh, odeng. 12 ribu. Satunya 12 ribu. Terus kamu beli enam. Segini. Segini worth it gak 12 ribuan? Worth it sih. Karena ini rasanya enak banget. Sumpah. Kamu kan tegangnya? Ini kamu pakai ini satu. Buat alas. Buat alas. Mari makan. Akan. Mari makan. Kalau ini yang pedas. Ini kuah pedas. Ini kuah biasa. Jadi kita beli banyak banget ya. Enak sih. Satu sampai lima bintangnya berapa? 10. Saya suka banget. Ada yang tebel loh. Ini kayak kedua dobel gitu. Mereka tebel. Cuma satu yang aku kurang suka. Asin. Asin banget. Yang aku duda. Suka aku memang demen-demen mamis yang asin-asin. Ini tebel banget. Anjir. Gimana kamu cari makan? Apa? Ya ini begitulah. Pokoknya kita coba-cobain aja ya guys. Kita kasih rate satu sampai lima aja pokoknya. Karena harganya tulisannya nggak jelas. Iya. Enak. Pedis. Enak. Dalamnya ada cabai-cabainya gitu. Cabai rawit serius. Asli. Tulis nih. Gak jadi merah-merahnya ini. Cabai rawit ya? Ini juga kayaknya ya? Ini beres banget. Ini kita harus minta itu sih. Sendok sebenernya. Buat. Gitu. Atau nggak. Kita bisa minum kuahnya dari sini. Kamu suka pedas nggak? Gak. Kalau buat pedas kayaknya ini cocok. Coba banget. Aku suka ini lima loh. Nggak terlalu asin. Aku sambil makan. Coba yang dua dulu deh. Ini. Aku mau cobain ini. Penasaran sama baksanya. Yang mana ada itu? Hmm? Ini. Ini cheese kah? Oh ini cheese nggak sih? Ada ada. Coba ini dulu. Ini nggak cheese. Pede juga. Hmm. Tapi ini kayak biasa aja deh. Kok cheese-nya kita nggak ada ya? Beneran-beneran penasaran waktu. Tadi kan udah diambil omaknya. Hmm. Yang satu sampai. Satu sampai lima ini berapa tadi? Yang ini? Tiga. Biasa aja. Tiga. Aku dua. Ini nggak keju. Ini aku coba ya. Ada keju tapi di dua. Mbak. Bukan deh yang ini. Oh iya di dalam sini mon. Kita udah se-uzun. Oh ini nih nih. Tadi ini bakso tumiche sama smoked chicken bowl. Hmm. Tidak boleh. Sorry. Terus di dalam sini banyak banget sendok kawan-kawan. Jadi guys maaf ini belum lengkap tadi. Bukan karena kakaknya nggak ngasih. Wancos bilang paling enak yang keju ya? Yang paling enak tetep ini. Ini kan kejunya. Tapi kejunya yang paling rame. Karena dia melted banget cheese-nya ini. Oke. Thank you. Ini kalau gigit pecah nggak dia? Kayaknya sih pecah. Coba ya. Hmm. Enak banget. Enak banget ya? Enak sedih. Aku nggak expect kalau saya enak ini. Aku pikir cuma... Kayak keju-keju biasa nggak di dalam gamping. Tapi enak banget ya. Terus dia lembut banget ininya. Hmm. Hmm. 5 ya? 5. 5 plus plus. Enak banget. Hmm. Enak banget makannya. Ini mirip oleh dengan. Ini mirip oleh dengan. Hmm-mm. Tapi mirip banget. Masuk ikan. Tapi mirip banget. Cuma beda bentuk nggak sih? Coba deh. persis, persis, persis banget sama yang Oden ini cuman beda bentuk kayak kuah, enak enak ya ada persis-persisnya dia, tapi persisnya juga gak nyegerak ini kayak Oden, tapi versi gak asin, kayak yang gak suka bener banget lagi tapi sosisnya gini-gitu aja tapi yang bentuknya menarik kan, ini odeng tapi pedes ini bakso salmon kayaknya, tapi yang ini gak sih, ini bentuknya aneh kita harus mencoba yang bentuknya aneh-aneh katanya ini kayak cheers ini aneh sih ini kayak cikua, tapi versi panjang hmm 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 harusnya gak dipotong nih ya hmm enak suka yang ini harganya berapa aneh? rupa dah kayaknya range nya gak terlalu mahal-mahal banget gak sih masih under 10 kecuali yang odeng kan 12 hmm hmm cepet banget sih ya aku sengonya sumpah gua lanter gua tenen gak? kita berpindah ke goreng-gorengan ya hmm jadi guys ini apa namanya moncus eee spicy chicken karagi katanya moncus paling enak ya? ya ini enak banget sumpah ini enak banget dia barusan restock juga jadi barusan selesai masak masih paras harganya berapa? berapa ya tadi? anggamu yang bayar lupa kayaknya 12 enggak ya cheers 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 udah mau masuk mula tuh hmm hmm ya dagingnya empuk ya dagingnya empuk ya bumbunya enak rasa banget terus pedes bumbunya gua merasap sampe dalam ya biasanya kan rasanya cuman kayak di luar aja hmm hmm masin paling the best sih selain dulu kenapa gak buka di Surabaya? hmm sebenernya kalo Surabaya pasti rame banget tapi kita harus ke Jakarta untuk makan Lausen jujur di Lausen sendiri sepi ya oh Jakarta ya ii kayak maksudnya mungkin mereka udah ngeliat itu dimana-mana jadi kayak udah jadi hal yang biasa buat mereka udah gak buat kita yang di Surabaya gak ada beginian kita gak rasanya emis juga ya ngeliat kayaknya seru kalo misalnya kita lagi nganggur-nganggur mampir kesini beli rongkrong yuk, Lausen yuk, Lausen yuk gitu aku kasih ratingnya 4,9 karena ada rasa sesuatu disini yang aku gak suka kayak fragrantnya kan kayak ada rasa wanginya itu kan ras aftertaste ya hmm hmm yang agak gimana gitu overall enak sih boleh minta sendok garpu iman menggoda banget sih menggoda iman oh my god apa itu diet apa itu berat badan gimana paling kamu nanti gak makan satu minggu enggak satu tahun sih enggak satu tahun sih ini tunjukin tunjukin deh nih dari bawunya wangi banget mau coba first bite kamu dulu lah ngacus dulu ngacus dulu panas banget ini aja oke maksudnya panas jadi ngoper di aku duluan gitu bukan tunggu dulu oke ngaku first bite-nya aku topoki aja hmm kenyal enak kenyal apa wih buat aku yang behel gak kerasan bumbunya enak tapi menurutku kurang rich ampus kayak biasa aja gitu ya bumbunya ya hmm kurang rich maksudku baby tadi ekspektasiku karena bentukannya udah creamy banget dan lain-lain ini just ada yang panas ya gak semua orang hmm topoknya tapi enak kan testurnya ini tekstur topoki terenak yang udah aku makan setuju kan sama ini tapi agak sedikit cireng aci sih enggak sih menurutku topoknya dia tuh oke masih kenyal juga bukan yang kayak bukan yang keras yang padat padat menurutku oke buat aku yang behel ya ini kayak ya ya kayak really ini coba aku coba minyak ini kayaknya minyak agak kelembekan ya ada aftertips yang di ayam tadi aku gak tau apa itu dia pakai sesuatu yang aku gak suka minyak rich sih kalau yang minyak rich kalau tadi topoknya kayaknya bumunya kayak yang di pedas itu tadi kan iya gak suka itunya guys jadi menurutku mengurangi 0,1 dari nilainya 0,1 soalnya sebenernya overallnya tuh enak iya 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 tapi karena ada aftertipsnya tuh jadi males buat makan lagi ini enak banget sumpah ini dia gitu kayak kalau kamu lagi butuh makanan yang jadi blackpinkan enak kan enak kan nah kalau jajang mieon ini ya kalau jajang mieonnya kok kayaknya bumbunya kecairan sih buat aku aku gak suka itu sih mie yang udon yang gede gitu enak aku gak suka jajang mieon yang rasanya manis banget aku gak suka kacang dan ini enak manis banget menurutku ini light jadi jajang mieonnya dia bukan yang kayak enak kan kamu tau kan banyak merek yang pakenya tuh yang nah ini tuh kayak coba bentar ya aku coba satu dulu aduh aduh mie nya gede-gede lagi hmm teksturnya kayak topoki hmm kayak topoki versi mini tapi pake bumbu jajang mieon hmm yang menurut aku oke buat makan dan gak enak lantan ya kayak baju hitam kayak makan uler bukan kayak cacing ya gak hmm kamu gak surput kuahnya boleh gak? ini mah topoki versi kamu enggak kamu cobain dikit kuahnya kayak kamu ini hmm enak light kan? dia light ada manis-manisnya tapi gak yang separah itu bikin jadi bukan jajang mieon guys ini bukan mie tapi ini kayak topoki versi kecil tapi bumbunya jajang mieon ini enak banget ya enak guys kita minta maaf kita gak bisa nge-review semuanya bukan karena kita gak beli aku tadi beli sampe 500 ribu semuanya kita beli kan boleh buka aku takut masuk ke makanannya oke ini martabak yang menarik ya martabak sharing aja kita ya mertabak telur oke kalau senjuan martabak telur gak tuh kita sharing ya guys kita makannya kita sharing satu kamu duluan kamu sana aku sana yuk kenapa berdua kamu satu dong satu-satu enak enak tapi gak garing emang gak garing kan ya karena kita udah taruh disini lama enak tapi kurang garing ya gitu ya kurang garing mungkin karena udah dari tadi kali ya ini ya kalau aku kurang kuris bukan kurang kurang yang rasanya kurang banget tapi aku biasa aja biasa aja kecuali buat kalian yang memang martabak porsinya kan banyak banget ini sangat tua ii buat dulu kalau bikin martabak tapi porsinya kebesaran beli di abang-abang ini lebih gini weh 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 ini 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 enak atas-atanya chicken spicy spicy chicken coba kamu dulu mohon baik cobain gimana nih taruhnya taruh kita ini kita cobain gak garing hmm enak tapi kok enak aja kayak ada cheese-nya ii ii mana cheese-nya ya tapi ada rasa cheese-nya cheese-cheese harusnya ada kurang garing tapi unik aja tiba-tiba tadi ada rasa cheese udah apa ini itu moh namanya ini kayak dessert-nya jadi kita kan udah makan yang asin-asin sekarang kita makannya yang manis-manis kita mau makan dessert-nya nah yang paling enak yang pernah aku coba itu ya yang ini nih yang vanila iya ini double cuman gimana roti sus kue sus dengan cream custard dan vanila ini yang coklat ini yang coklat yang paling enak sih nah kayak gini mari kita coba kok bisa ini gak eh mon aku mau lembek banget iya dia soft pole soft banget guys udah pahit ini coba ini ini coba yang vanila ini coba yang vanila hmm hmm belum dikunyal dah hmm teksturnya bener-bener enak sampai hancur gitu kan bener-bener enak iya eh dipotong hmm kayak awan kayak pas masuk tuh kan kayak 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 makan awan asli ya kak eh waktu saya minta maaf ya belum bisa dengan kalem hmm aku suka yang hijau hmm enak banget coba jadi guys ini yang kita buka lagi yang coklat aku yang coklat dia yang vanila ini ada custardnya juga ini custard juga oh semua custard ya ini tuh kue sus guys coba ini lucu ya kayak squishy mau kamu sobek iya mau tunjukin dalamnya ya iya aku juga GakSuka Menarik banget Ini tegas Enak banget Itu gak mau pasdi manis kan Enggak Gue pikir bakal kaya manis banget, nih coba ini Tapi harus A yang D Enggak worry, apa caranya Itu coklatnya gak ada, coklatnya disini Oke, gigit Enak-enak tapi Enak ini dong Aku suka ini sih Cuka yang canila aku Aku suka yang coklat Soalnya menurutku yang coklat ini tuh coklatnya agak pahit gak? Enggak Enggak Dikit-dikit Ada kaya anak coklat Oke guys, kita cobain ini yang red velvet Ini one Ichigo Ini Maca Itu Macanya keliatan enak banget sih Ini kaya pake Slay strawberry atau strawberry asli ya? Oh ada strawberry aslinya Kita coba dulu Tuh, dua, tiga Wih Enak banget Enak banget Ichigo Ichigo miliknya enak banget Fresh 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 banget Ini enak banget sumpah Enak banget sumpah Saya Gila ini pemenangnya Ini dua pemenangnya Semua minumannya enak Maca sih Maca-maca Maca-maca Tapi kita harus cuci mulut Cuci mulut Kita harus cuci mulut dulu lah Saya pasti aneh kecampur-campur sama ini Ini enak banget Melilas ya Enak banget sumpah Creamy ya? Hmm Enggak belit juga Ya pokoknya enak Pak, aku rekomenin minumnya sih Minumannya harus Odeng Chicken yang tadi Moncus pilihkan yang spicy Itu juga enak Itu juga enak Ah, Topoki Rapoki tadi lumayan Terus kalo kalian lapar ya Yang Topokinya aja Yang Topokinya aja Terus kalo kalian mau makan juga Kalian bisa makan yang jajam mieonnya juga enak Itu rekomendasi makan yang beratnya ya Jajam mieonnya bukan kayak jajam mieon yang biasa Bener-bener beda teksturnya Jadi guys, segitu review dari kita berdua Oke guys, thank you guys for watching Don't forget to Like, comment, and subscribe Bye-bye See you guys, bye-bye